Polresta Jambi menyiagukan 600 personel untuk pengamanan malam takbiran dan sholat idul adha. Ratusan personel tersebut disebar ke sejumlah titik rawan kriminalitas di wilayah kota Jambi. Kanti-kanti informasi Iko sekaligus nutup perjumpuan kita pada borgol hari Iko. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berado di rumah. Dan manfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV Inspirasi Kito. 600 personel kepolisian Polresta Jambi disiagukan saat menyambut perayuan idul adha tahun 2020. Ratusan personel kepolisian tersebut disebar ke beberapa titik rawan aksi kriminalitas di wilayah kota Jambi. Selain menjaga keamanan dari aksi kriminalitas, petugas kepolisian juga melakukan penertiban ke beberapa pusat keramaian di wilayah kota Jambi. Seperti wilayah Tugu Kerisi Ginje, Ancol, Hingo di kawasan kantor gubernur. Pengawasan tersebut dilakukan oleh petugas kepolisian untuk mencegah penyebaran virus corona yang hingga saat Iko terus mengalami peningkatan. Kepolisian Kota Jambi Kompes Pol Dope Kristian mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat perayuan hari raya idul adha. Kepolisian kota Jambi juga melakukan pengamanan pada saat sholat idul adha. Kita tetap melaksanakan pengamanan idul adha dengan 2 per 3 kekuatan anggota pores dari sekitar 600 personil dimulai dari kegiatan ngalang takbiran sampai dengan selesai pelaksanaan sholat idul adha. Asal Patahani, Jack TV Ngabari. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!